Bahagia Pendekar Binal Jilid 14 Akan tetapi sekarang Syao Hai Ji telah mati di tangan orang lain, impian dan khayalan selama 20 tahun ini telah buyar dalam sekejap saja, pukulan ini sungguh berat dan tidak dapat ditahan oleh siapapun juga. Seketika Kyaul Goat Kiong Chu merasa lemas lulai dan hampir-hampir amruk. Meski Tipengkoh tidak dapat melihat perubahan perasaan Kyaul Goat Kiong Chu, tapi selama ini tak pernah dilihatnya sorot metuseng junjungan ini bisa berubah begini menakutkan. Dilihatnya Kyaul Goat Kiong Chu bersandar di pohon dengan lemas, selang sejenak, matanya tampak berkaca-kaca, itulah air mata putus asa. Sungguh sukar dipercaya, Ihoa Kiong Chu yang tiada bandingannya di dunia ini bisa mencucurkan air mata. Apakah sebabnya? Mimpi Punti Pengkoh tak pernah membayangkannya. Lewat sejenak pula, dengan perlahan Kyaul Goat Kiong Chu bertanya, apakah benar si Yohai Ji sudah mati? Tipengkoh mengangguk dan berkata, dia sudah mati, sungguh tak terduga engkau pun berduka baginya. Ya, aku sangat berduka, kata Kyaul Goat Kiong Chu. Padahal, sekalipun semua orang di dunia ini mampu seluruhnya juga aku takkan berduka. Sekarang apapun juga aku pasti akan menuntut batas baginya. Sorot Metu Kyaul Goat Kiong Chu yang tajam itu tiba-tiba menatap tip pengkoh, tanpa terasa pengkoh merinding, katanya, Tapi, tapi orang yang membunuhnya itu bukanlah aku. Betul, bukan kau yang membunuhnya. Tapi kalau kau tidak membawanya lari, mana bisa dia terbunuh di tangan orang lain? Ya, aku mengaku salah, boleh kau bunuh saja diriku, ucap pengkoh dengan parau. Bunuh kau? Bisa ku bunuh kau begini saja? Memanya apa, apapula kehendakmu tanya pengkoh dengan gemetar. Dengan sekata demi sekata Kyaul Goat berucap, aku menghendaki kau pun menderita selama 20 tahun. Selanjutnya, setiap hari ku sayap dagingmu sepotong demi sepotong, sekarang juga akan ku cungkil dulu biji matamu agar kau tidak dapat melihat apapun, Lalu ku potong lidahmu, supaya kau tak dapat bicara lagi. Tip pengkoh tahu apa yang dikatakan Kyaul Goat Kiong Chu ini bukan cuma gertakan belaka, Jika Iho A Kiong Chu sudah menyatakan akan membuat seseorang menderita 20 tahun, maka satu hari pun tak dapat ditawar. Mendadak pada saat itu juga, seluruh lembah pegunungan ini berkumandang suara gelap tertawa orang. Lalu seorang berseru, Tak tersangka sedemikian hebat kepandayan si Yau Hai Ji. Sesudah mati dia masih membuat Tihau A Kiong Chu berduka cita baginya. Suara tertawa itu mengema dari berbagai penjuru, Sampai-sampai Kyaul Goat Kiong Chu tidak dapat membedakan dari arah mana datangnya suara itu. Tapi dia lantas menenangkan diri, Bentaknya, siapa itu berani sembarangan mengoceh di sini meski tidak keras suaranya, Tapi lewekannya sangat tinggi, Ucapannya itu seketika berkumandang jauh dan terdengar dengan jelas. Tapi orang itu masih tergelak-gelak, Katanya, Hahaha, masa suaraku tidak kau kenal lagi? Apakah kau sudah lupa waktu aku berakan pernah kau tunggu di luar kakus? Masa kau telah melupakan bau sedap itu? Bergetar tubuh Kyaul Goat Kiong Chu, Serunya, Si Yau Hai Ji. Jadi kau Si Yau Hai Ji. Kau tidak mati. Orang macan diriku ini masa bisa mati begitu saja ujar Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Kata-kata ini membuat tipengkoh terkejut dan juga kegirangan, Walaupun begitu toh kejutnya tidak sehebat Kyaul Goat Kiong Chu, Saking terharunya sampai dia tidak bersuara. Sesudah menarik napas panjang-panjang beberapa kali, Akhirnya ia tanya dengan suara parau, Kau berada di mana? Tepat berada di depanmu, Apakah kau tidak melihatku? Sorot metu Kyaul Goat mengerling, Serunya pula, Apakah kau berada di perut bukit ini? Betul, Jawab Si Yau Hai Ji, Setelah terbahak-bahak ia menyambung pula, Baru sekarang ku tahu Tong Sian Sing yang serba misterius itu, Kiranya ialah Ilhoa Kiong Chu, Di seluruh dunia ini mungkin tiada orang lain yang lebih beruntung daripada ku. Kembali Kyaul Goat dibuat gemas tak terkatakan sehingga tubuhnya gemetar pula. Sekarang janjiku dengan Hoa Bu Koat sudah tiba waktunya, Demikian Si Yau Hai Ji berseru pula. Nah, tentunya kau tidak menghendaki aku mati begini saja bukan? Ya, Apakah hendakmu? Coba katakan tanya Kyaul Goat Kiong Chu. Yang jelas, Nonati itu. Baik, Akanku lepaskan dia, Takanku ganggu seujung rambutnya pun, Kata Kyaul Goat dengan menyongkol. Tapi meski telah kau bebaskan dia, Setiap waktu kau masih dapat mencabut nyawanya. Habis apa kehendakmu? Tanya Kyaul Goat. Bila kau membunuhnya setelah aku mati, Tentunya aku pun tak berdaya, Tapi selama aku masih hidup, Aku masih ingin melihat dia hidup senang dan bahagia. Sesungguhnya apa keinginanmu? Gua ini meski sangat dalam, Tapi di bawah sini penuh air, Siapapun kalau terjun ke sini pasti takkan mati terbanting. Belum habis ucapan Si Yau Hai Ji, Segera Kyaul Goat mengangkati pengkoh terus dilemparkan ke sana. Dia hanya melempar seenaknya, Seketika tubuh pengkoh terus terlempar belasan tombak jauhnya. Anehnya, dengan tepat dan persis terlempar masuk ke lubang gua itu, Tampaknya seperti anak kecil main lempar keranjang saja. Selang sejenak, terdengar suara pelung yang keras, Suara benda berat tercebur ke dalam air. Lalu Si Yau Hai Ji bergelak dan berseru pula, Bagus, bagus, Tak tersangkai Hoa Kiong Chu yang malang melintang ditakuti orang ternyata juga seorang tolol. Setelah kau serahkan dia padaku, Bukankah aku tidak perlu lagi tunduk pada kehendakmu? Gemas dan gusar Kyaul Goat Kiong Chu, Saking keregetan jadi tak dapat bersuara. Dengan tertawa Si Yau Hai Ji menyambung pula, Tapi kau pun jangan khawatir, Hidupku ini terasa sangat senang, Aku tidak ingin mati, Pasti akan ku beri kesempatan padamu untuk menolong aku keluar dari sini. Sungguh dunia terbalik, Sungguh lagaknya seperti memberi pahala kepada orang lain. Di dunia ini mungkin tiada kedua lagi yang serupa dia Dan mungkin juga takkan terjadi peristiwa kedua seperti ini. Dengan menahan rasa gusar terpaksa Kyaul Goat Kiong Chu bertanya, Apakah sekarang kau belum mau keluar? Sekarang Hoa Bu Koat juga tidak berada di sini, Andaikan aku keluar, Lalu apa gunanya? Bila melihat aku kau lantas marah, Aku pun kikuk jika melihatmu. Nah, kan lebih baik tetap ku tinggal di sini saja. Tapi janji tiga bulan kini sudah tiba waktunya, Kata Kyaul Goat. Benar waktunya sudah tiba menurut perjanjian, Maka letas kau pergi mencari Hoa Bu Koat dan mengajaknya ke sini, Akanku tunggu di sini? Kau, kau benar-benar menunggu di sini? Gua ini mirip sebuah guci arah keraksasa, Sekalipun kau yang jatuh ke sini juga jangan harap bisa keluar lagi. Masakah khawatir aku melarikan diri si Hoa Hai Ji bergelak tertawa, Lalu menyambungkulah, Apalagi, Biarpun kau sanksi juga tak berdaya. Saat ini akulah yang kuasa dan menentukan persoalannya, Jika aku tak mau keluar, Sekalipun muncul sepuluh orang Ihoa Kiong Chu juga tak mampu mengusik diriku. Secara akal sehat, Seorang kalau sudah terjatuh ke gua sumur yang dalamnya tak terkira dan tak dapat lari keluar, Maka nasibnya boleh dikatakan konyol, Sial habis-habisan. Siapa tahu hal apapun yang konyol bila sudah berada di tangan si Hoa Hai Ji, Maka kekonyolan itu akan segera berubah, Bukan saja dia tidak merasa konyol, Sebaliknya kejadian ini malah dapat diperalaknya untuk memerah si Hoa Kiong Chu. Dalam keadaan demikian, Ihoa Kiong Chu benar-benar tak berdaya, Mati Kutu. Selang sejenak barulah dia bertanya, Apakah Hoa Bukaat juga berada di sekitar sini? Betul, Dia juga berada di sekitar sini, Jawab si Hoa Hai Ji dengan tertawa, Cuma di pegunungan ini banyak sekali liang tikusnya, Dalam waktu singkat ku kira kau tak dapat menemukan dia. Jika waktu pencarianmu terlalu lama, Bisa jadi aku akan mati kelaparan di sini. Sebab itulah, Paling baik kalau kau berusaha dulu membawakan makanan bagiku. Selera perutku kan sudah kau kenal, bukan? Ya, ku tahu, Kata Kiao Goat Kiong Chu. Saking geregetan, Krak, Mendadak tangannya menabas ke samping, Kontan sebatang pohon menjadi sasaran pelampiasan dongkolnya. Sementara itu pasang naik air dalam gua semakin tinggi, Permukaan batu karang yang menongol di atas air tinggal sebesar meja bundar saja. Si Ohai Ji, Ohyok Su, Soing dan Ti Pengkoh sama berjubah di atas batu. Ti Pengkoh basah kuyuk dan menggigil kedinginan. Sedapatnya dia ingin membungkus tubuhnya yang bugil itu dengan baju panjang yang basah itu, Tapi baju bekas milik Ohyok Su yang tipis itu kini telah basah dan lengket di kulit, Jadinya seperti tembus pandang saja. Meski dia tidak ingin duduk di sebelah Ohyok Su, Tapi Soing seperti tidak sengaja memisahkan dia dari Si Ohai Ji, Terpaksa dia mengkeretkan tubuhnya seringkas-ringkasnya. Untung sejauh itu Ohyok Su tetap duduk bersimpuh dengan sopan tanpa sembarangan bergerak. Akan tetapi, tidak lama kemudian, Terdengarlah jantung Ohyok Su mulai berdepak-depak keras. Jika jantung seseorang tidak berdepak keras manakala di sebelahnya duduk seorang gadis cantik lagi menggiurkan, Maka dia pasti bukan lelaki atau orang yang mempunyai penyakit tertentu. Setelah pohon di luar sana ditebas roboh oleh pukulan Kiao Goat Kiong Chu, Tawa Si Ohai Ji bertambah riang. Tapi kecuali dia, orang lain sama tertekan perasaannya dan tiada yang dapat tertawa. Jantung Ohyok Su berdebar semakin keras, Ti Pengkoh semakin menunduk dengan menggigit bibir. Tiba-tiba ia melihat paha sendiri menongol di luar baju yang basah itu. Kulitnya yang putih mulus itu masih ada butiran air serupa embun di atas bunga teratai putih. Biji metu Ohyok Su tampak melotot seakan-akan melompat keluar dari rongga matanya. Tentu saja Ti Pengkoh tambah risih, tidak cuma mukanya saja merah, sampai telinganya pun terasa panas. Sungguh ia ingin menceburkan Ohyok Su ke kolam saking dongkolnya. Ia berusaha menarik ujung baju untuk menutupi paha yang kelihatan itu. Tapi ditarik sini, di sana menongol lagi. Soing mengikik geli, katanya kemudian, Bagaimana kalau lelaki berdiri saja? Tanpa tawar Ohyok Su terus berbangkit. Tapi entah sebab apa, dia tidak berani berdiri tegak, dengan setengah berjongkok ia berlagak garuk-garuk kakinya. Soing merabai tangan Ti Pengkoh, katanya dengan tersenyum, semua lelaki bermata keranjang. Asalkan kau anggap mereka orang mampus saja kan beres. Pengkoh menunduk, jawabnya, terima kasih. Tiba-tiba ia angkat kepala dan berkata pula, Apa yang ku katakan di luar tadi seluruhnya cuma karangan belaka, jangan, jangan engkau pikirkan. Apa sih yang kau katakan tadi? Tanya Soing setelah melirik Siow Hai Ji sekejap baru Pengkoh menjawab dengan tergegap, Ku bilang kepada Kiong Chu bahwa aku, aku menyuka dia, padahal maksudnya hanya untuk membuat marah Kiong Chu saja, yang benar. Sudahlah, tidak perlu lagi penjelasanmu, ujar Soing dengan tertawa. Aku kan bukan botol cukah. Apalagi, orang yang menyukai Siow Hai Ji juga tidak cuma kau saja, saya umpama kau memang menyukai dia juga bukan soal, malahan aku merasa bangga. Meski di mulut ia bilang bukan soal, tapi rasa kecut ucapannya itu dapat tercium oleh siapapun juga. Siow Hai Ji berkedip-kedip dan tertawa, katanya, kau suka padaku, kan aku juga tidak buruk padamu. Coba, kalau bukan lantaran dirimu, sedikit banyak sekarang aku pasti dapat mengorek rahasianya Iho Akyong Chu. Mukati Pengkoh menjadi merah, ia menunduk lagi. Soing merasa tidak tega, ia coba menyimpangkan pembicaraan, Iho Akyong Chu ada rahasia apa? Ku ingin tahu sesungguhnya ada dendam apa antara dia dengan keluarga kami, tutur Siow Hai Ji. Bahwa dia sedemikian benci pada orang Shikang, tapi mengapa dia tidak mau turun tangan sendiri, malahan ia sengaja menyamar sebagai tongsian sing segala dan menyuruh Hoa Bu Keat membunuh diriku. Bukan saja dia sengaja mengelaburi aku, bahkan juga main sembunyi-sembunyi terhadap muridnya sendiri. Sampai saat ini mungkin sama sekali Hoa Bu Keat belum lagi mengetahui tongsian sing adalah samaran gurunya. Soing berpikir sejenak, ucapnya kemudian, ya, persoalan ini memang sangat aneh, bahkan tidak masuk akal. Siow Hai Ji menghela nafas, ucapnya, sebab musabah persoalan ini hanya diketahui Iho Akyong Chu kakak beradik saja. Tampaknya, selama aku masih hidup, mereka tidak mau menjelaskannya. Sebab itulah, bila tadi kau tidak bersuara sehingga dia mengira kau benar-benar sudah mati, maka bukan mustahil dia akan memecahkan rahasia ini, begitu maksudmu. Betul, tapi bagaimana aku sampai hati membiarkan dia mencolok di jimat tu nona ti ucap siow Hai Ji. Nona ti, kata Soing dengan tertawa, jangan kau percaya pada ocehannya, ucapannya ini hanya sengaja membuat marah Iho Akyong Chu. Padahal ku tahu dalam hatimu cuma ada Kang Giok Long dan dalam hatinya juga. Dia sengaja melirik siow Hai Ji sekejap, habis itu lantas berhenti berucap. Hahaha, memangnya di dalam hatiku cuma ada kau? Wah aku bisa mati dong kau oleh ucapanmu ini, kata siow Hai Ji dengan tertawa. Jika kau sangat marah, mengapa tertawamu begini riang? Semula ku kira kau benar-benar tertipu oleh Kang Giok Long, baru sekarang ku tahu kau sengaja ditipu olehnya. Aku sengaja ditipu olehnya siow Hai Ji menegas dengan berkedip-kedip. Memangnya kenapa aku sengaja membiarkan diriku ditipu orang? Bisa jadi, kau ingin Iho Akyong Chu mengira kau telah mati, maka sengaja membiarkan dirimu didorong masuk ke sini oleh Kang Giok Long. Mungkin pula sebelumnya kau tahu di dalam gua ini ada airnya dan takkan mati terbanting. Dari mana ku tahu di dalam gua ini ada airnya? Waktu itu matahari belum terbenam, bisa jadi cahaya matahari telah menyorot masuk ke sini dan memantulkan bayangan air kolam. Seumpama betul demikian kan aku harus tahu berapa dalamnya sumur ini, sekali jatuh ke sini tak bisa keluar lagi. Dengan sendirinya kau punya akal, malahan cukup banyak jalannya, tidak cuma satu saja. Haha, tidakkah teramat tinggi kau menilai kepintaranku ujar Xiao Hai Ji dengan tertawa. Kau memang tidak bodoh, kata Sung Ing mendengar sampai di sini, agaknya Oh Hyok Su jadi lupa pada si cantik yang berada di sampingnya. Ia tanya Xiao Hai Ji, Hai Heng, apakah betul Engkah sengaja membiarkan dirimu didorong ke sini oleh Kang Giok Long dan benar-benar ada akal untuk keluar? Bisa jadi benar, mungkin pula tidak benar, jawab Xiao Hai Ji seakan-akan main teka teki. Tampaknya nona Sung ini seperti cacing pita di dalam perutku, kenapa tidak kau tanya dia saja? Mungkin dia lebih tahu isi hatiku daripada diriku sendiri. Sung Ing tertawa, katanya, di dalam gua sini dapat mendengar dengan jelas suara di luar, maka siapa-siapa yang lalu di luar sana tentu akan diketahui olehnya. Nah, dia kan tidak bisu, tentunya dia dapat berteriak minta tolong. Oh Hyok Su melenggong sejenak, katanya kemudian, tapi, tapi waktu itu dia juga belum tahu kalau gua ini bisa mengumandangkan suara. Mungkin kau tidak tahu bahwa dia dibesarkan di lembah pegunungan, tentu situasi pegunungan dipahaminya dengan baik, tutur So Ingo, jika demikian, rupanya pengetahuan Cai Hai yang terlalu cetek, kata Oh Hyok Su gengetun. Namun Kher ini pun ada kelemahannya, kata So Ingo pula. Kelemahannya apa tanya Oh Hyok Su? Lembah pegunungan ini sangat terpencil, apabila tiada orang lalu di sini, bukankah ia akan mati terkurung di sini? Apalagi kalau kebetulan ada orang lewat di sini, tapi bukan kawannya melainkan musuhnya, lalu apakah dia berani berteriak minta tolong setelah tertawa, lalu So Ingo menyambung pula, kau tahu, musuhnya kan jauh lebih banyak daripada kawannya? Betul juga, bila orang yang lalu di sini semuanya ialah musuhnya, lalu bagaimana Oh Hyok Su mengulang pertanyaan ini sambil garuk-garuk kepala. Makanya dia masih ada jalan kedua, tukas So Ingo Jalan Kedua Oh Hyok Su menegas dengan terbelalat. Jalan pertama saja sukar dipecahkan, jika ada jalan kedua yang dapat ditempuhnya, sungguh Cai Hai tak percaya. Coba jawab dulu, mengapa di perut gunung ini ada air? Tanya So Ingo Oh Hyok Su terdiam dan berpikir sambil berkerut kening, jawabnya kemudian dengan ragu-ragu, bisa jadi, bisa jadi lantaran air hujan merembes masuk ke sini. Gua ini geronggang sebesar ini, sedangkan lubang gua di atas begitu kecil, andaikan air dapat masuk ke sini juga takkan tertimbun sebanyak ini, betul tidak? Oh Hyok Su membenarkan sambil mengangguk. Apalagi, air di sini jelas pasang naik terus, setelah bertahun-tahun bukankah gua ini akan terkenang seluruhnya? Betul, jika air pasang naik begini terus-menerus, tidak sampai sebulan juga gua ini akan terbenam, seru Oh Hyok Su, tapi sekarang, sekarang air pasang ini belum ada sepesep puluhnya tinggi gua ini, apa sebabnya selasung mungkin, mungkin sebelumnya di sini tidak ada air, baru dua-tiga hari ini keluar airnya. Jika semula di sini tidak ada air, mengapa batu kuning ini sedemikian bersih, masa tanpa kena air bisa berlumut? Betul juga, ucap Oh Hyok Su dengan tertawa. Jika di atas ada lubang gua, dengan sendirinya ada debu pasir yang tertiup masuk ke sini, setelah bertahun-tahun, seharusnya di sini penuh tertimbun debu kotoran. Nah, kan sederhana jadinya persoalan ini, ujar Soing sebenarnya air di sini masih terus pasang naik, tapi tidak lama kemudian akan surut pula, jadi air pasang kadang naik dan kadang surut, dengan sendirinya debu kotoran yang tertimbun di sini akan tercuci bersih. Tapi, tapi air di dalam gua ini mengapa bisa pasang naik dan surut? Dari mana datangnya pula air ini ucap Oh Hyok Su? Jangan kau lupa, pegunungan ini terletak di muara Tiangkang, sungai panjang atau yang zekiang, air di gua ini tentunya juga air sungai. Lantaran air Tiangkang setiap hari pasang naik turun pada waktu tertentu, maka waktu pasang naik air di sini juga ikut naik, waktu pasang turun, air di sini juga lantas surut. Oh Hyok Su termenung dengan mata melotot, ucapnya kemudian sambil menyengir, memang betul, teori ini sekarang pun dapat ku pahami. Jika kau dapat memahami persoalan ini, tentunya kau pun dapat memahami persoalan kedua, kata Suhing Wah, Cai He, mana, Oh Hyok Su jadi ragu-ragu. Kalau air sungai dapat mengalir ke sini, maka di tempat ini pasti ada jalan keluar yang menembus ke Tiangkang, asalkan nanti air menyurut, tentu jalan keluar itu akan dapat ditemukan. Suhing tersenyum, lalu menyambung pula, teori ini pun sangat sederhana, seharusnya kau pun dapat memikirkannya, betul tidak? Oh Hyok Su termangu-mangu sejenak, katanya kemudian, sebenarnya Cai He bukan orang bodoh, tapi kalau dibandingkan kalian berdua, Cai He menjadi tolol mendadak. Suhing tersenyum, lalu ia berpaling ke arah Siow Hai Ji dan bertanya, nah, betul tidak apa yang ku katakan? Hektometer, jangan sok pintar, jengek Siow Hai Ji, perempuan yang benar-benar pintar tentu tahu bahwa apa yang diketahuinya betapapun, tetap kalah sedikit daripada lelaki. Nah, penyakitmu justru terlalu banyak pengetahuan, terhadap perempuan yang terlalu pintar begini, kebanyakan lelaki tidak berani mendekatinya. Tapi kau pun bukan lelaki kebanyakan, orang seperti kau ini hanya ada satu di dunia, jawab Suhing apalagi, jelas kau pun paham benar apa yang ku katakan tadi, bahkan apa yang ku pahami tidak lebih banyak daripadamu. Siow Hai Ji terbahak-bahak, setelah tertawa, ia menghela nafas, katanya, wah, naga-naganya, lambat atau cepat, pada suatu hari pasti aku akan terpikat oleh budak ini. Pada saat itulah tiba-tiba dari atas jatuh pula sesuatu barang. Oh Hyok Su dan Ti Pengkoh samat terkejut, tapi Siow Hai Ji lantas berseru dengan tertawa, haha, Iho Akyong Chu ternyata sangat penurut, dia telah mengantarkan makan malam bagi kita. Memang betul, barang yang jatuh dari atas itu adalah makanan yang diminta Siow Hai Ji tadi. Antaran Iho Akyong Chu ini tidak sedikit, satu pak besar. Tanpa sungkan-sungkan lagi mereka lantas makan sekenyangnya. Sambil makan Siow Hai Ji juga memperhatikan air kolam yang mulai menyurut. Belum lagi air itu habis menyurut, segera Oh Hyok Su melompat ke bawah untuk mencari jalan keluarnya. Sebaliknya Siow Hai Ji terus merebahkan diri di atas batu, ia benar-benar tidur dengan nyenyaknya. Oh Hyok Su telah menyalakan geretan api, cahaya yang berkelip-kelip menyenari wajah Siow Hai Ji, anak muda ini pula seperti anak kecil. Perlahan Sung Ying membelai rambut Siow Hai Ji yang hitam gila itu, ucapnya dengan rawan, dia benar-benar teramat lelah, selama beberapa hari ini memang banyak sekali pengalaman pahit yang dirasakannya. Dia berpaling dan tersenyum kepada tip pengkoh, katanya, jika orang lain yang mengalami pukulan berat ini, andai kan tidak patah semangat dan putus asa, sedikitnya juga akan berkeluh kesah, tapi coba kau lihat, dia sama sekali tidak peduli dan dapat tidur dengan nyenyaknya. Lelaki demikian, Apakah salah kalau aku menyukainya? Pengkoh tersenyum, air matanya hampir menepes saking terharunya. Sung Ying berbangga demi lelaki yang dicintainya, akan tetapi bagaimana dengan dirinya? Apalah yang diterimanya dari Kang Jiok Lang hanya hina dan dusa serta kemalangan belaka. Apakah ini salahnya? Mengapa harus terjadi demikian? Dunia ini mengapa tidak adil? Pengkoh berpaling kesana, ia tidak ingin orang lain melihat air matanya, ia berusaha tertawa dan menjawab, Ya, dia sangat baik, engkau juga baik, kalian adalah pasangan yang setimpal. Terima kasih, ucap Soing dengan senang. Selang sejenak, tiba-tiba ia tanya pula, kau kenal P. Simlan tidak? Ku tahu dia juga sangat baik terhadap si Yohai Ji, namun, namun selain si Yohai Ji dia juga masih menyukai orang lain, selasung sebaliknya bagiku, selain si Yohai Ji aku tak dapat menyukai lagi siapapun juga, sebab itulah tak dapat ku biarkan dia merampas si Yohai Ji dariku, dengan care apapun pasti akanku, dia tertawa dan tidak meneruskan, tapi berganti ucapan, kalau dia dapat menyukai lagi lelaki lain, sepantasnya dia tidak boleh berebut si Yohai Ji denganku, demikian barulah adil, betul tidak katamu. Tipengkoh tidak menjawabnya, tapi membatin dalam hati, untuk apa kau berkata demikian pada aku? Memangnya kau masih khawatir si Yohai Ji akan kurebut darimu. Seumpama aku memang menyukai dia, kini juga sudah terlambat. Pada saat itulah mendadak terdengar Wahyok Su berteriak girang di bawah, aha, di sini, inilah jalannya, sudah kutemukan. Memang benar, di perut gunung ini ada sebuah lubang tembus ke sungai Tiangkang, tampaknya terowongan di bawah tanah ini berliku-liku tapi cukup untuk dilalui tubuh seorang yang tidak terlalu gemuk. Cepat Soe Ing membangunkan si Yohai Ji, serunya dengan tertawa, lekas bangun. Jalan keluarnya sudah ditemukan. Tapi si Yohai Ji hanya menggeliat kemalas-malasan dan membalik tubuh, lalu pulas-pula. Hi, hi, bangunlah, kalau sudah keluar nanti boleh kau tidur sepuasmu, sekarang kita harus pergi dari sini. Soe Ing menggoyang-goyang pula tubuh si Yohai Ji. Anak muda itu kucek-kucek matanya, katanya, kalian mau pergi boleh silakan, aku ingin tidur lagi di sini. Kau tidak pergi Soe Ing menegas dengan melengat. Untuk apa pergi? Tidakkah kau dengar bahwa aku akan menunggu Hoa Bu Keat di sini? Kau benar-benar menunggu dia? Sudah tentu benar. Mana boleh aku mengingkari janji? Janji ini sudah kami tetapkan tiga bulan yang lalu. Tapi, tapi kalau dia datang, tentu Ihoa Kiong Chu akan memaksa dia berkelahi denganmu. Istilah berkelahi tidak tepat, pertarungan tokoh kelas tinggi seperti kami ini harus disebut tibu, bertanding silat. Tapi kalian kan bukan tibu, melainkan hendak mengadu jiwa, ucap Soe Ing dengan khawatir. Si Yohai Ji membalik tubuh pula dan menutupi matanya dengan tangan, katanya, terserah, jika kau berkeras mau bilang mengadu jiwa juga masa bodoh. Selamanya aku tidak suka ribut mulut dengan perempuan. Soe Ing menarik balik lagi tubuh anak muda itu dan berseru dengan mendongkol, tapi kau, kau bukan tandingannya, ku tahu betapa saktinya Ihoa Chiap Giok itu. Tiba-tiba Si Yohai Ji tertawa, ucapnya dengan tak acuh, tapi tahukah kau bahwa di kolong langit ini hanya aku saja seorang yang tahu kera bagaimana mematahkan ilmu silat Ihoa Kiong? Kau, kau benar tahu. Dengan sendirinya ada orang yang mengajarkan padaku, jawab Si Yohai Ji dengan tertawa. Rahasia ilmu silat Ihoa Kiong memang tiada orang lain yang tahu terlebih jelas daripada dia. Siapa dia tanya Soe Ing Tong Sian Sing, jawab Si Yohai Ji. Tong Sian Sing? Bukankah Tong Sian Sing sama dengan Ihoa Kiong Chu? Ehem, sahut Si Yohai Ji. Mengapa Ihoa Kiong Chu mau mengajarkan kera mematahkan ilmu silat kebanggaannya sendiri padamu? Memangnya dia sudah gila? Si Yohai Ji menguap ngantuk, ucapnya dengan kemalas-malasan, mungkin dia sudah gila, bisa jadi pula ada alasan lain. Jalan pikiran perempuan memang sukar dipahami, maka aku pun malas untuk menerkanya. Soe Ing tercengang sejenak, katanya kemudian, tapi seumpama kau dapat mematahkan ilmu silatih Hoa Kiong tetap kau tak dapat membunuh Hoa Bukat, begitu bukan? Dapatku bunuh dia atau tidak? Apa sangkut pautnya dengan kau ujar Si Yohai Ji? Sudah tentu ada sangkut pautnya, jawab Soe Ing kau tidak membunuh dia berarti tidak akan membunuhmu, jika kau tinggal di sini berarti. Sudahlah, siapa di antara kalian mau pergi boleh silakan pergi, yang jelas aku tetap menunggu di sini, Si Yohai Ji merong sambil melompat bangun. Sejak tadi Ohyok Su sudah siap berdiri di tepi lorong yang menembus keluar sana, yang diharap-harapkannya adalah sekeluarnya dari gua ini akan diperoleh pula obat penawar dari Si Yohai Ji. Kini mendengar anak muda itu tidak mau keluar, bahkan marah-marah dan mengusir mereka, tentu saja ia ikut lemas dan cemas. Sambil memegangi dinding kolam dia memandang Si Yohai Ji dengan napas terengah-engah, tiba-tiba ia berseru dengan suara serak, Wah, Chai He, rasanya tidak, tidak tahan lagi. Apamu yang tidak tahan tanya Soe Ing Ohyok Su memegangi tenggorokan sendiri, katanya, mungkin, mungkin racun sudah mulai bekerja. Kau pun keracunan Soe Ing menegas, racun apa yang kau minum? Sambil melirik Si Yohai Ji sekejap, Ohyok Su menjawab, Chai He sendiri tidak tahu. Oh, dia yang meracuni kau tanya Soe Ing berulang-ulang Ohyok Su mengangguk. Bagaimana rasanya racun itu tanya Soe Ing pula? Rada asin, lunak dan, dan rada-rada bau, tutur Ohyok Su dengan menyengir. Tiba-tiba Soe Ing mengikik tawa, ucapnya, Baiklah, jika kau ingin pergi, silakan pergi saja, jangan khawatir. Tapi, tapi obat penawar. Tidak perlu obat penawar segala, dia cuma menakut-nakuti kau saja, Kata Soe Ing, yang kau rasakan itu pasti bukan racun, Barusan kau rasakan racun sudah mulai bekerja, Itu hanya sugesti, ku kira pikiranmu sendiri saja yang mengacau. Habis apa kalau bukan racun? Tanya Ohyok Su. Aku pun tidak tahu apa, bisa jadi cuma segelimpi rupil yang diakorek dari hidungnya, Kata Soe Ing dengan tertawa. Muka Ohyok Su menjadi merah, Ia pandang Xiao Hai Ji dan bertanya, Ap, apakah betul begitu? Xiao Hai Ji menghela nafas gegetun, Jawabnya, kan sudah ku katakan sejak tadi bahwa budak ini adalah cacing pita dalam perutku, Masa kau rupa? Muka Ohyok Su sebentar merah sebentar pucat, Mendadak ia membalik tubuh, Seperti anjing geladak yang mendadak digebuk orang, Tanpa omong lagi terus ngacir menerobos terowongan yang ditemukannya itu. Tengah. 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 Tengah.